intro Terima kasih telah menonton! Daging bawa, sudut sate bawa, bumbu bawa, arengnya malah kering, ketinggalan tapi ya toh Mana dengan kelopawanya boleh belarak? Wess, tak cari arengnya dulu ya, semua disiapin dulu ya Di kampung bawah, aku punya temen lo Yah, bagaimana mau masak kalau arengnya ketinggalan? Mas Tri Mas! Beneran dulu! Dini dulu! Dua areng orang mas? Wah orang dua, ini lagi yang negur ya Wah, aku butuh areng ya mas? Wah, yang negur sih, ini kok diareng-dareng Igar di, keareng? Iya Yes, tak ewangi mas? Iya, oke Kebetulan, ketemu Mas Tri, dia sedang menebang pohon linju Nanti, batang pohonnya akan dijadikan arang Tak bantu yuk mas? Sali Tepat Menebang pohon, tidak boleh sembarangan Harus bisa memperkirakan ke arah mana peronakan jatuh Jadi, tidak menimpa orang-orang di sekitarnya Untung aku sudah sering menebang pohon Dijamin amanlah semuanya Kata Mas Tri, jenis pohon bisa menentukan kualitas arang Makin kuat kayu pohonnya, makin bagus kualitas arangnya Tuh! 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 Arang! Wis, cukup tuh Mas Tri Semuanya nih Ayo, ayo Kita angkut ke tempat pembuatan arang selamat menikmati kayu harus dibelah jadi ukuran yang lebih kecil jangan terlalu tipis dan kecil bisa-bisa setelah dibakar malah gak jadi arang tapi jadi abu kan repot kayu-kayu yang sudah dibelah akan disusun ke tempat pembakaran kata mastri sebaiknya membuat arang dari kayu yang masih basah kalau terlalu kering bisa membuat arang tidak keras kalau sudah bagian luarnya akan diikat tali kemudian bagian atasnya ditambah daun-daunan selanjutnya sekeliling kayu ditutupi drum dan tiang kayu lagi-lagi gunanya untuk menjaga kestabilan api yang membakar kayu sudah boleh dinyalakan apinya Thomas? api yang dimasukkan tidak boleh terlalu besar atau terlalu kecil kalau terlalu kecil api bisa cepat mati dan kayu tidak terbakar sempurna sebaliknya kalau terlalu kuat juga malah membuat kayu habis terbakar oh iya proses pembakaran kayu sampai jadi arang biasanya membutuhkan waktu dua hari syukurlah ada arang yang sudah siap dibongkar kalau harus menunggu dua hari Pak Harjanto dan teman-teman kelamaan nunggunya aku harus berhati-hati saat membongkar arang masih ada arang yang membara di dalamnya harus bertahap membongkarnya mulai dari membersihkan bagian atasnya kemudian membuka tutup sampingnya itu dia arangnya ada yang masih utuh bongkarnya arang ada juga yang sudah nemu sambil membongkar aku harus mengiramnya dengan air gunanya untuk memadamkan api atau bara yang tersimpan dalam arang maturnuan mas tri aku harus cepat membawa arang ini sebelum ada kelaparan banyak yang ikut off-road dari ini jadi bisa bagi-bagi tugas memasak mbak Eca kebagian mengurusi bumbu tongseng bawang merah dan teman-temannya dihaluskan nah kalau yang ini dapat jatah memotong daging kambing sebagian mau dijadikan tongseng dan sisanya disate nah kalau begini kan enak arang datang aku tinggal memasak tongseng bumbu dan daging sudah siap semua tinggal menumis bumbu dan daging terus tambah santan dan menunggu dagingnya matang daun kol sengaja aku masukkan paling akhir supaya tidak terlalu lembek tambah lembek yang memanggang sate sudah ada timnya sendiri memang begini enaknya pergi rame-rame bisa bagi-bagi tugas arang memang paling pas dimanfaatkan untuk memanggang sate kalau langsung dibakar di atas api daging kurang matang sempurna bagian luar cepat gosong sementara bagian dalamnya masih mentah selamat menikmati selamat menikmati